Jaksa Penuntut Umum Kejari Tebo menuntut 3 Terdakwa Korupsi Pembangunan Jalan Simpang Lokpon, Padang Lamo, Tanjung, Kabupaten Tebo tahun anggaran 2019 dengan hukuman masing-masing 4 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi 27 Oktober 2022. 3 Terdakwa Korupsi Pembangunan Jalan Simpang Lokpon, Padang Lamo, Tanjung, Kabupaten Tebo tahun anggaran 2019 yakni tetap Sinulingga, Pembuat Komitmen atau PPK, sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA dan menjabat sebagai Kabit Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi. Kemudian Suwarto, Direktur PT Nai Adipati Anom dan Ismail Ibrahim yang menerima pengalihan mengerjakan proyek tersebut. Dalam persidangan yang dipimpin Majelis Hakim dengan Hakim Ketua Yandri Roni, Hakim Anggota Yasinta Manalu dan Hakim Bernat Panjaitan Jaksa penuntut umum mempacakan tuntutan terhadap terdakwa, meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 4 tahun. Selain pidana penjara, kepada masing-masing terdakwa juga dibebankan membayar denda sebesar Rp250 juta, subsidir 30 bulan penjara. Mengenai pemulihan kerugian negara, uang senilai Rp965 juta lebih dititipkan kepada penuntut umum dan akan dipertimbangkan sebagai uang pengganti kerugian negara. Dalam tuntutan meyakini para terdakwa terbukti bersalah berdasarkan Pasal 2 Ayat 1, Junto Pasal 18 Ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Terima kasih telah menonton!